Gas lagi, wow bentar itu 30 miliar, 30, 3, 10, 7, 5, 7, 6, 4, 2, 30 miliar, gila banget astaga Oke jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang ROX karena kita akan melihat damage terakhir dari seorang Sultan RG yang menyatakan pensiun Aduh berkurang lagi deh pendapatan game kesayangan kita ini, mengenaskan banget ditinggal sultannya terus Alhamdulillah, bangkrut Iya padahal equip dari Sultan RG ini ngeri banget, bahkan damage-nya sampe puluhan miliar, gila banget Dan kalo temen-temen mau damage temen-temen sebesar Sultan RG ini, mending siap-siap aja untuk top up yang banyak Tapi tenang aja karena sekarang kita bisa top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store untuk dapet potongan kalo top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin website kevinstore di kevinstore.id Pokoknya ada gambar muka gue yang emang agak ngeselin itu Nah lalu scroll aja ke bawah, pilih gamenya, disini gue ambil contoh Rx ya Nah lalu masukin data akunnya, pertama masukin user ID dulu User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan Lalu pilih servernya, lalu pilih nominal top upnya Dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store Klik gunakan voucher valid Nah lalu pilih metode pembayarannya Terakhir tinggal masukin nomor Whatsappnya Selesai Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke sekarang kita akan sama-sama liat Sultan Ergenya Let's go Ya dan ini dia karakter Sultan Ergenya Bisa diliat disitu Wow Dia level 130 Dan HPnya 234 juta Sungguh sangat mengerikan Kita liat sama-sama equipnya Dan ini dia equip yang dia pake Senjatanya plus 11 Shieldnya plus 12 Lalu dia pake Odin set plus 11 rata Aksesorisnya plus 12 rata Dan juga talismannya plus 11 Gila HPnya 234 juta Lalu physical attacknya 104 juta Dan disitu fitnya 7800 Ngeri banget Sekali ditampol pake shieldnya Karakter gue langsung ke-delet kayaknya Bimana ini? Apakah kita sudah metong? Tidak, tidak mungkin Kita akan melihat equipnya lebih detail dulu Ya disini Nah pertama dari senjatanya Oke kita liat ke bawah sini Kita scroll Nah ini dia Enchant dan juga kartnya By the way ini gue bukan berarti ngerti Mandarin ya Tapi udah gue translate Iya karena seperti yang gue bilang Mandarin gue itu super bodoh Gue cuma ngerti Woe Iersan woe Imi Stupid Oke setelah gue translate Enchantnya itu disini Yang atas yang dua itu adalah Damage to Angel Monster Pas 30% Kali 2 tuh ya Lalu yang paling bawah itu adalah Damage to Demon Monster Lalu untuk kart yang pertama disitu ada Zombie Dragon Damage to Large plus 30% Dan juga ada Pedante card disitu Damage to Small dan Medium 29% Ini memang statnya sedikit lebih tinggi Daripada yang di server global Kalau yang di server global Pedante itu kalau gak salah 27% Iya Kita lanjut dikit Oh ini kart yang bawahnya juga adalah Zombie Dragon Knight Damage to Large 30% Oke kita lanjut Ke equip berikutnya Offhandnya Shieldnya Nah disini Oke Nah oke Enchantnya itu adalah Fit 8,4% Kali 3 Ini tuh Enchant Glass Heem Kalau gue gak salah ya Oke Lalu untuk kart yang pertama Ada Megalodon card Itu Neutral dan juga Holy 17,5% Dan juga lagi-lagi ada Pedante card Disitu Damage to Small dan Medium 29% Cakep banget Oke Kita lanjut ke equip berikutnya Disini Untuk Armornya Enchantnya itu adalah Fit plus 75 ya Kali 3 disini Lalu juga ada Strove card Itu HP plus 30% Lalu juga ada Breeze card HP plus 20% Dan juga Holy Resistance 37,5% Cakep banget Kita lanjut lagi yang berikutnya Kita lihat di clocknya sini Untuk clocknya Lagi-lagi Enchant yang pertama itu adalah Fit plus 75 Lalu ada Max SP Plus 36% Kali 2 Gue kurang tau ini fungsinya Buat apa Max SP nya Kalau temen-temen ngerti Mungkin boleh share juga Di kolom komen ya Lalu berikutnya disini Untuk cardnya Dia pake Bendragon card Max HP 31% Dan juga Fit 77,5 Dan itu ada 2 Bendragon cardnya ya Oke Lanjut berikutnya Kita ke shieldnya Eh shieldnya Shoesnya maksud gue Disini lagi-lagi Enchant nya Fit plus 75 Lalu untuk cardnya ada Moonlight Disitu HP plus 30% Dan Movement Speed Plus 25% Lalu yang kedua Cardnya adalah Zombie Dragon Itu HP plus 48% Ngeri banget Oke kita lanjut Berikutnya ke Aksesorisnya disini Ya Untuk aksesorisnya Enchant nya itu adalah Tiga-tiganya Physical Penetration Plus 24% Lalu untuk cardnya Yang pertama adalah King Drama Void Itu adalah Physical Lifesteal Plus 15% Lalu card yang kedua Storm Dragon Card Night Itu nambahin Ice PD 85% Dan juga Haste 8,5% Sejujurnya gue juga Agak bingung Kenapa dia pake Card yang ini Mungkin ngejar Set efeknya Atau juga Ngejar Haste nya Tapi dugaan gue Dia lebih ngejar Set efeknya sih Oke kita lanjut Ke aksesoris berikutnya ya Kita cek disini Ya Nah Yang disini Enchant nya sama Kayak aksesoris sebelumnya Yaitu Physical Penetration 24% Lalu untuk cardnya Disitu ada Orc Disaster Knight Itu adalah physical Dan juga magic damage bonus 31% Dia pake 2 Orc Disaster ya Oke lanjut ke Talisman nya berikutnya Ya Talisman nya Nah Untuk talisman nya Enchant nya adalah Sama kayak tadi Ini adalah Physical Penetration Plus 24% Kali 3 Nah lalu untuk Card nya disini Yang pertama adalah Storm Dragon Knight Ini adalah Final Ice PD Plus 85% Dan juga Final Haste 8,5% Lalu yang kedua Lagi-lagi ada Orc Disaster Card Itu adalah physical Dan juga magic damage bonus 31% Buset dah Sejauh ini banyak bener ya Kuning-kuningnya Jiwa miskin gue meronta-ronta Kan bener papa miskin Oke Kita akan lanjut ke headgear nya Ya Ini kurang lebih equip utamanya Ini headgear pertamanya Kita liat disini Card yang dia pake adalah Tau Gunka Knight Itu adalah fire dan juga art Plus 30% Itu ada 2 Tau Gunka nya Lanjut berikutnya Headgear kedua disini Lagi-lagi Tau Gunka Kali 2 ya Itu art dan juga fire 30% Lalu di headgear terakhir Disini Kita coba liat di bawah Oke Yang pertama itu adalah Orc Disaster Void Damage 2 small dan juga large 38,8% Dan lagi-lagi ada Tau Gunka Earth dan fire 30% Jadi kurang lebih Itu tadi Equip yang dia pake secara detail Sekarang kita akan liat Path yang dia punya Let's go Oke Ini dia path yang dia punya Pertama ada Desert Wolf disini ya Itu A Dan bintangnya itu bintang 7 Astaga banyak bener ya bintangnya Maksudku kau manusia atau siluman Oke lanjut berikutnya Dia juga punya Toad disitu Nah ini dia Toadnya Toadnya pun bintang 7 Disitu Gila serem amat Lalu selain itu Dia juga punya Moonlight disini Moonlightnya bintang 5 Cakep banget Oke Lalu berikutnya Dia juga punya Peroni Gila Dan dia masih ada 1 Toad lagi disitu Sumpah ini Ini karakter sih Ngeri banget ya Pathnya kuning-kuning semua Bintangnya banyak bener Equipnya serem bener lagi Astaga Dia kalau ngeliat keadaan rekening gua Mungkin langsung imba Langsung mau nyumbang Kalau kau kaya harus bersyukur Kalau miskin ya syukurin Oke sekarang kita akan coba Sama-sama liat Damage dari Sultan Erge ini Let's go Ya sekarang kita akan coba Saksikan bersama-sama Damage dari Sultan Erge ini Gas Kita liat Door Itu 18 miliar Dan 17 miliar Wow Sungguh sangat mengerikan Gas lagi Wow bentar Itu 30 miliar 30 310 757 642 30 miliar Gila banget Astaga 30 miliar bisa buat borong rumah 10 tuh Pada bapak engkau Oke lanjut Kita liat Door Uh buset 25 miliar 22 miliar Dan 23 miliar Ngeri banget 24 miliar tadi Apa 34 28 Gila Damagenya ampun banget Buset 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 14 24 Damagenya gak ada yang dibawah puluhan miliar loh ini Gila ngeri banget Hajar lagi 37 miliar Buset Door 37 miliar lagi Gila 32 miliar Ya 32 miliar Door 36 miliar lagi Gila ampun banget ini damagenya Astaga Itu mungkin rakyat jelata baru dilewatin langsung kena stroke Wow primitif Oke lanjut Ya Lifestealnya pun serem ya 14 juta 11 juta 14 juta lagi Gila Keren banget ini car Sumpah Ya kita liat disitu Hajar terus 30 miliar lagi 19 miliar 31 miliar Buset Astaga Ngeri banget Wow Dan udah hampir 1 menit disitu kita liat Dikit lagi 1 menit ya Gila 19 miliar 33 miliar Ya dan udah 1 menit Total DPS dia disitu itu sekitar Berapa itu ya berarti ya 3 miliaran mungkin ya Ya sekitar 3 miliaran disitu DPS dia Dan Untuk total damage nya Itu gue ampe bingung Bacanya gimana Angkanya kebanyakan Bego lu bang Lu bego Lu bego Tapi gue nangkepnya Total damage nya itu sekitar 179 miliar Ya segituan Selama 1 menit Dia bisa menghasilkan damage 180 miliar Wow Sungguh sangat mengerikan sekali Sultan yang satu ini Tapi kalo kita perhatiin ya Itu hp dari MVP nya masih kurang dikit banget loh Walaupun begitu ya Lumayan berasa sih Oke Ya jadi kurang lebih teori tadi Karakter Sultan RG Yang menyatakan untuk pensiun Sayang banget Karena menurut gue Ini tuh ngeri banget sih Image nya Oke Jadi gimana menurut temen temen Tentang Sultan RG yang satu ini Coba share di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Dislike kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax